Misteri Pulau Neraka Jili 17 Omin Tohut, perkataan sicu terlampau serius kata Hwi Intaisu sambil merangkap tangannya di depan dada, ayahmu telah memberikan kebahagiaan bagi umat persilatan, budi kebaikannya tersebar sampai di mana-mana, bagaimana? Mungkin lolap sekalian akan berpeluk tangan belaka dalam peristiwa ini? Asalkan dapat membalaskan dendam bagi kematian kakel malaikat, meski lolap sekalian harus mengorbankan selembar jiwapun kami belap, sekilas warna semu merah menghiasi pulau wajah Hansian Hwi Kiamwe Cibin, agaknya dia pun agak emosi. Saudara Nyo, mari kita berangkat sekarang juga ke ibo kota serunya. Seriaya berkata dia lantas melompat bangun. Wichi Lute, kata Cui Sian Sianjin sambil tertawa, apakah kau akan pergi tanpa pamit dulu dengan cuan rumah Wichi Bin tertawa dingin? Taisu, apa sih maksud kedatakanan kita kemari? Memangnya kita datang untuk memberi muka kepada manusia malaikat berpenyakitan Lam Kiong Cheng? Berapa besar sih pamor dari Lam Kiong Cheng tersebut? Tanda tanya tentu saja, pamornya tak pantas untuk kita hormati, sambung W.E. Kunpeng sambil tertawa. Yee, rasanya pintu sekalian memang belum perlu untuk mencari muka dengan mereka sambung Hiyang Leng Tauti yang sambil tertawa pula. Itulah sebabnya aku rasa lebih baik kita tak usah berpamitan lagi dengan mereka sambung Wichi Bin cepat sambil tertawa dingin. Cui Sian Sianjin memandang sekejap ke arah Hui Sintaisu, kemudian setelah tertawa getir dia berkata, bila pergi tanpa pamit, apakah perbuatan ini tidak akan menurunkan derajat sendiri kalau begitu tinggalkan saja beberapa tulisan ucap Hui Sintaisu kemudian sambil tertawa sedih. Baru selesai dia berkata, Wichi Bin telah menyambar pena yang berada di meja dan menulis beberapa huruf besar di atas dinding ruangan, kami hatuskan banyak terima kasih atas pelayanan Anda kemudian sambil tertawa dia berseru, ayo berangkat tanpa mengucapkan sesuatu lagi berangkatlah ke enam sosok bayangan manusia itu meninggalkan tempat tersebut. Kepergian kelima Ciang Bunjin dan majikan muda gedung Sian Honho Pedang Kilat Naga Sakti Nyo Ban Bu tanpa pamit sama sekali tidak menggemparkan cuan rumah maupun para tamu yang berada di perkampungan Sioning Ceng. Perjamuan yang meriah berlangsung terus-menerus sampai setengah bulan lamanya. Kian hari pari jago persilatan yang menghadiri perjamuan pun semakin bertambah kurang. Tapi jago-jago dari golongan rimba hijau justru makin hari semakin bertambah banyak. Ketika mencapai hari yang kelima belas, satu-satunya jago persilatan yang belum pergi dari situ hanyalah petuong itkoai kakek setan berhati cacat siolun seorang. Mungkin gembong iblis tua ini ingin berkumpul lebih lama lagi dengan sobat lamanya yang mengangkat nama bersama-sama dia, si kakek pelenyap hati Hui Lok, oleh sebab itu dia tetap tinggal di situ. Kit Hu Seng, Ciu Yit Cheng dan Leng Seng Luan telah berpamitan pada hari keempat. Oh Putui dan Lok Seng K berpamitan pada hari ke-10. Sewaktu hendak pergi meninggalkan tempat, secara khusus Jian Li Hu Seng, kakek menyender, Leng Xiaotian menghantar mereka sampai sejauh 10 li. Leng Lo Jin minta kepada Oh Putui agar seusainya melakukan pekerjaan sudi mampir di Bulim Tik Itpo, Beteng Nomor Wahid Dunia Persilatan, karena tempat itu tak jauh letaknya dari Celian San, sedang Oh Putui hendak pergi ke Bukit Celian San. Oh Putui mengawalkan permintaan tersebut. Hal ini bukan dikarenakan Leng Lo Jin mendesaknya terus. Rupanya ada sepasang masa yang jeli dan bening secara diam-siam memohon kepadanya, dia tak tega untuk menampik permintaan dari pemilik sepasang metu yang jeli itu. Oleh sebab itu dia mengawalkan permintaan mana? Dia berjanji akan berkunjung ke Bulim Tik Itpo seusainya melakukan pekerjaan di Bukit Celian San nanti. Oh Putui tidak terbiasa menunggang kuda, ia terbiasa berkelana, terbiasa pula berjalan kaki. Bagainya menunggang kuda malah sangat merepotkan. Si pengemis pikun menunggang kuda sambil membawakan lagu Lian Ho Alok, sambil menyanyi mulutnya tak henti sibuk pula mengunyah kueh yang diperolehnya dair perkampungan Suning Cheng tadi. Bayangkan saja kalau ada orang mengunyah makanan sambil menyanyi, hancur pasti suara nyanyiannya. Maka tak heran kalau nyanyian Lian Ho Alok yang dibawakan olehnya itu membuat orang merasa bising dan kesal. Oh Putui benar-benar tak kuat menahan kesemuanya itu. Bagainya jauh lebih enak mendengar suara renting yang bergoy yang terhembus angin ketimbang mendengarkan suara sengak yang tak sedap didengar itu. Dua ekor kuda jempolan membawa dua tokoh persilatan yang gagah perkasa, tidak sampai seharian sampailah mereka di pegunungan Celian San. Dengan hadiah sekeping uang perak, Oh Putui menitipkan kudanya di rumah seorang petani, lalu menghembuskan napas panjang kepada si pengemis pikun serunya sambil tertawa. Loko, wah, binatang itu benar-benar telah menyiksa aku. Lote, dasar kau memang ditakdirkan bernasib ker, ada binatang yang mewakili kakimu, kau malah merasa tersiksa. Huuuh, dasar jiwa kera, seru pengemis pikun setelah tertegun beberapa saat. Oh Putui tertawa. Meskipun jiwa siyau tejiwaker, aku mahgan untuk menjadi ketua Kepang, tak tahan pengemis pikun tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan itu. Saudaraku, kau memang terlalu besar ambisi, siapa sih yang menyuruh kau menjadi ketua Kepang? Kalau kau sampai menjadi ketua kami, wah, anggotanya bisa lebih miskin lagi sampai membeli celana pun tak punya uang. Haaah, 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 benar, tepat sekali ucapanmu itu. Oh Putui tertawa terbahak-bahak, coba balau bukan demikian, aku tentu akan mencoba untuk menjadi ketua Kepang. Kepang, lebih baik jangan kau coba, kalau tidak bisa jadi aku pengemis tua terpaksa harus berhianat. Sambil bergurau mereka berdua meneruskan perjalanannya menelusuri jalan setapak menuju ke atas gunung. Setelah melalui empat buah tebing rendah habis sudah kesabaran pengemis pikun. Saudaraku, mungkinkah keparat si ban itu tak akan datang kemarin? Oh Putui segera menggeleng. Seandainya kau, mungkinkah kau tak akan kemarin mengapa tidak datang? Memangnya dalam loteng kecil itu terdapat sesuatu yang bisa diharapkan sahut pengemis pikun sambil tertegun. Nah, itulah dia. Makanya kakek ban pasti akan datang kemari, kalau datang seharusnya sudah datang, jangan-jangan dia menunggu kita di mulut lembah sinmokok bisa jadi demikian, Oh Putui tertawa. Belum habis dia berkata, mendadak tampak sesosok bayangan manusia meluncur datang dari tengah udara. Pengemis pikun yang berada di depan menjadi amat terperanjat, buru-buru dia mengayunkan telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan ke depan. Beluk, bayangan manusia yang meluncur datang dari tengah udara itu segera terhajar telak dadanya oleh tenaga pukulan dari pengemis pikun tersebut. Namun anehnya, meskipun serangan dari pengemis pikun itu bersarang telak di tubuh lawan, namun alhasil bagaikan menghantam di atas sebuah benda yang sama sekali tak bertenaga. Baru saja pengemis pikun berseru tertahan, bayangan manusia itu sudah meluncur kembali ke tengah udara. Tiba-tiba saja bayangan hitam itu menerkam lagi dengan kecepatan luar biasa. Tergopoh-gopoh pengemis pikun mengayunkan sepasang telapan tangannya ke depan, sepenuh tenaga dia menghantam bayangan hitam tersebut. Tapi bayangan hitam itu sudah menerjang lagi dengan kecepatan bagaikan sambaran petir. Seketika itu juga sekujur badan pengemis pikun terkurung oleh bayangan hitam tadi. Oh putkui yang berada di sisi arena sampai tertegun menyaksikan peristiwa ini. Sebab semua peristiwa itu berlangsung dalam waktu singkat, belum sempat dia menggerakkan badannya pengemis pikun itu sudah tercengkeram oleh bayangan hitam itu. Kalau dibilang tercengkeram maka lebih tepat kalau seluruh badan pengemis pikun itu terkurung ketat. Waktu itu, bayangan hitam tadi sudah mengurung sekujur badan pengemis pikun sehingga tak terlihat lagi. Dengusan bergema dari mulut si pengemis pikun, dengan terkejut buru-buru oh putkui siap melancarkan serangan untuk menolong. Bocah muda, jangan urusi dia, biar pengemis busuk ini merasakan sedikit pelajaran. Siapa suruh dia menyebut kutua bangka di belakang orang kalau didengar dari suaranya, ternyata orang itu adalah kakek latah awet muda. Oh putkui segera menarik kembali tangannya yang siap melancarkan serangan itu. Berpaling ke muka, ia melihat di atas sebatang pohon syong raksasa lebih kurang tiga kaki di hadapannya duduk seorang kakek berambut putih yang berjubah panjang, di atak lain adalah bau sektong adanya. Sambil menggantungkan kakinya ke bawah dan memutar sepasang tangannya, dia membuat muka setan ke arah oh putkui. Ketika oh putkui berpaling ke arah pengemis pikun, waktu itu seng pengemis pikun, sedang dibuat kalang kabut setengah mati, sementara dari balik hitam itu menongol sebuah kepala. Oh putkui tak bisa menahan rasa gelinya lagi, dia segera tertawa terbahak-bahak. Ternyata gumpalan bayangan hitam itu tak lain adalah sebuah pakaian milik putlohu ang siu, kakek latah awet muda. Sekalipun begitu, pengemis pikun sudah cukup dibuat kalang kabut tak karuhan. Sambil tertawa terbahak-bahak putlohu ang siu menuding ke arah pengemis pikun sembelari berseru, pengemis busuk, tenaga pukulanmu masih terlampau cetek, sementara itu pengemis pikun telah berhasil melepaskan jubah panjang tersebut dari atas kepalanya, kontan saja dia mencak-mencak sambil mengumpat, sialan, kau berani mempermainkan aku, belum habis dia berkata, tiba-tiba jubah panjang yang berada di tangannya itu melayang kembali ke udara. Pengemis pikun sudah merasakan penderitaan oleh jubah mana, maka melihat jubah tersebut melayang ke udara, kontan saja dia menjatuhkan diri bergelinding di atas tanah. Pada dasarnya dia berperawakan rendah lagi kurus, apalagi sedang merendahkan tubuhnya, maka gelindingannya itu mirip sekali dengan baskom air, dalam waktu singkat dia sudah berada sejauh dua kaki lebih dari tempat semula. Sambil tertawa terbahak-bahak putlohu ang siu berseru kepada oh put kui, haaah, 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 bocah muda, pernah melihat telur busuk menggelinding? Permainan dari pengemis busuk itu memang indah sekali di tengah gelap tertawanya, jubah hitam jadi tahu-tahu sudah melayang kembali ke tangannya. Bantua, ujarlah put kui kemudian sambil tertawa, permainan jubah panjang jaring terbang menangkap kurakura emasmu sungguh hebat. Baru pertama kali ini selama hidup Boampua menyaksikan demonstrasi yang begitu indah, haaah, 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 bocah muda, julukanmu memang tepat sekali, seruput lohawat mesiu, jubah panjang jaring terbang menangkap kurakura emas, tepat, tepat sekali. Pengemis busuk itu memang seekor kurakura emas, tapi sejenak kemudian dia sudah berteriak kembali, kurang cocok, kurang cocok. Gara-gara pengemis busuk ini menggelinding di atas tanah, jubah panjang baruku menjadi hitam dan kotor. Dia harus disebut kurakura busuk mendadak itu, oh put kui tertawa terpingkal-pingkal sampai terbungkut-bungku. Tapi pengemis pikun loh jen ki yang baru saja merangkak bangun menjadi sewot dan mencak-mencak sambil mencaci maki. Sialan, sialan, kurang ajar betul, kalian yang tua maupun yang muda sama-sama telur busuknya. Menyaksikan keadaan pengemis pikun loh jen ki yang mengenaskan itu, gelak tertawa oh put kui yang sebenarnya mulai meredah, sekarang meledak dan berderai kembali. Dengan langkah lebar put lawan siu berjalan ke hadapan pengemis pikun, kemudian sekali mencengkeram dia mengangkat tubuhnya seperti menangkap anak ayam saja. Kini oh put kui baru tahu kalau perawakan tubuh kakek latah awet muda ban sik hong ini satu kali lipat lebih besar daripada perawat tak tubuh pengemis pikun. Ayo jawab, kau masih berani mengumpat lagi tidak? Pengemis busuk, hardiknya. Dicengkeram macam anak ayam, pengemis pikun menjadi ketakutan setengah mati, buru-buru dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak, tidak, tidak berani put long uang siu segera menggetarkan tangannya, tubuh pengemis pikun segera terlempar ke udara sehingga jatuh berjumpalitan. Sudah berapa ratus kali kuampuni kau si, si pengemis busuk teriak put long uang siu sambil menarik-narik rambut tubannya. Pengemis pikun melejit dan melompat bangun dari atas tanah, kemudian setelah membersihkan tubuhnya dari debu, dengan mata melotot dan sikap riku sahutnya sambil tertawa, agaknya, agaknya keseratus. Tiga, puluh, tujuh kalinya. Put long uang siu tertawa tergelak. Haaah, 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 betul ini adalah yang keseratus tiga puluh tujuh kalinya, bagaimanapun juga umurmu memang masih muda enam puluh sembilan. Tahun daripada aku, tentu saja daya ingatmu jauh lebih baik daripada aku sendiri, Oh Put Kui yang mendengar perkataan itu tak bisa menahan diri lagi, ia segera tertawa terbahak-bahak. Mungkin pengemis pikun tidak berani melawan put long uang siu, tapi tidak demikian dengan Oh Put Kui. Begitu anak muda tersebut tertawa, kontan saja dia melototkan sepasang matanya bulat. Saudaraku, rupanya kau senang melihat aku menderita. Baik, tunggu saja nanti. Asal kau berani berkumpul bersama tua bangka celaka ini, pasti ada permainan yang sedan untuk kau nikmati, mungkin hal itu benar, Oh Put Kui menggeleng, tapi paling tidak bukan berada di depan matu sekarang bocah muda, perkataanmu itu memang benar, selaput lo wong siu dengan cepat, apabila kau ingin bermain kembangan, bila kau telah dewasa nanti, aku pasti akan melayanimu sampai puas, nah bagaimana ejek pengemis pikun sambil tertawa tergelak, tunggu saja tanggal mainnya saudaraku Oh Put Kui masih saja tertawa hambar. Bila urusan yang penting telah selesai, Bo Ampua pasti akan menemani bantua buat bermain-main ucapnya. Put lo wong siu yang mendengar ucapan itu lantas saja menjadi mencak-mencak kegusaran. Bocah keparat, tampaknya kau lebih becus ketimbang pengemis busuk itu. Hei pengemis busuk, kau dengar tidak? Orang lain begitu gagah, tidak pengecut macam kau saja pengemis pikun bertepuk tangan sambil bersorak-sorai. Asalkan kau tidak mencariku, soal becus atau tidak bukan masalah buat aku si pengemis. Itu tak mungkin, aku sudah terbiasa bergaul dengan kau miskin, jadi meskipun kau tidak ingin berhubungan dengan aku pun tak mungkin, lo hu akan segera menjadi houting bank untuk minta orang. Oh Put Kui tertawa sendiri setelah mendengar perkataan itu, pikirnya kemudian. Orang tua itu benar-benar berhati lurus orang lain enggan berhubungan dengannya, ternyata dia hendak mencari ketuanya untuk menuntut orang, pada saat itulah pengemis pikun buru-buru berseru, sayang sekali loh Ciam Pua, guru aku si pengemis tua sudah tidak menerima tamu lagi, benarkah begitu Put Lawang Siu tertawa, pengemis cilik, apakah gurumu tidak menjadi Ciam Bunci lagi mendengar ucapan mana, dengan wajah serius pengemis pikun menyahut, gutuku sudah mengundurkan diri gurumu itu benar-benar tak becus, kalau tidak menjadi ketua, dia ingin menjadi apa guruku suka akan kebebasan, oleh sebab itu dia tak ingin menjadi seorang ketua yang terikat gerak-geriknya, Put Lawang. Siu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kehidupan bebas kentut anjing, paling-paling dia malas dan ogak bekerja, kemudian setelah berhenti sejenak, dengan mata melotot besar dia berkata lagi, lantas siapa yang telah menjabat kedudukan sebagai Ciam Bujin Konsun Toa Suheng. Kembali kakek latah awet muda tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 begitu gurunya begitu pula penggantinya. Huteng Beng memang rongsokan yang tak becus, maka dia mencari Konsun Lian yang tidak doyan tertawa utnuk meneruskan jabatannya. Coba kalau aku, sudah pasti aku akan mencari Jisuheng Bu pengemis pengembara Louisian Bu untuk memangku jabatan itu, untung saja bukan kau yang memilih, HMMM, memangnya aku tidak berhak untuk melakukan pemilihan tersebut dipelototi oleh kakek tersebut. Pengemis Pikun menjadi amat terperanjat, buru-buru dia berkata, Berhak, berhak. Kau orang tua adalah seorang tokoh silat yang berkedudukan tinggi, kedudukannya di atas semua ketua dari pelbagai partai. Tentu saja kau sangat berhak. Jangan dilihat pengemis Pikun itu bodoh. Ucapan yang diutarakan kontan saja membuat Putlo Wong Siu senangnya setengah mati. Putlo Wong Siu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sangat berarti, sangat berarti. Pengemis Busuk, Coba kau lihat, apakah gaya ku mirip sekali dengan gaya seorang tokoh silat yang berkedudukan di atas para ciang bunjin lainnya sambil berkata dia mencabut tiga lembar rambut putih dari atas kepalanya. Kemudian setelah membenahi jubahnya dan membusungkan dada, dengan gaya yang dibuat-buat dia maju beberapa langkah ke arah depan. Nah, mirip tidak serunya. Pengemis Pikun segera menutupi mulutnya menahan rasa geli, kemudian setelah mendengus sahutnya. Mirip. Mirip sekali. Pada hakikatnya mirip malaikat dari kahyangan, dengan bangga Putlo Wong Siu tertawa tergelak, kemudian sambil berpaling ke arah Oh Put Kui katanya pula, bocah muda, bagaimana penurut pendapatmu waktu itu Oh Put Kui sudah kegelian setengah mati hingga nafasnya seperti menjadi sesat, mendengar pertanyaan tersebut, sahutnya dengan cepat, meski tidak tepat keseluruhannya, tapi berbeda pun tidak banyak, kenapa? Kau tidak puas Put Lo Wong Siu merasa agak tertegun oleh perkataan mana? Oh Put Kui tertawa. Bukan begitu, cuma kau kelewat kurus lagi jangkung, tidak mencerminkan wajah orang yang punya rejeni besar, Put Lo Wong Siu segera tertawa tergelak. Haaah, 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 cuma begitu saja begitu pun sebenarnya sudah lebih dari cukup, pikir Oh Put Kui di hati. Namun di luar segera sahutnya, yaaah, hanya dalam hal itu saja yang agak mirip, kalau cuma itu mah gampang sekali, aku akan segera berubah sedikit bentuk wajah dan perawakan keucapan ini segera membuat Oh Put Kui terkejut. Dia tidak habis mengerti dengan care apakah tua bangka ini akan merubah dirinya? Maka dengan perasaan tercengang dan ingin tahu dia berseru. Kau orang tua dapat merubah diri tentu saja. Kalau tidak mana mungkin aku bisa dikatakan sebagai manusia yang serba bisa pengemis pikun yang berada di sisi Arna dia segera bertepuk tangan sambil tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 kalau begitu beribahlah, berubahlah menjadi seekor kura-kura, belum habis kata tersebut diutarakan, cepat-cepat dia menutup mulutnya kembali. Untung saja Oh Put Kui menimpali, Bo Ampua sangat tidak percaya dengan ucapanmu itu, tiba-tiba Put Lawang Siu tertawa aneh, kemudian ujarnya sambil tersenyum, bocah muda, kau ingin membuktikan sendiri perkataanku tadi Oh Put Kui memang ingin membuktikan dengan metu kepala sendiri atas ucapannya itu. Put Lawang Siu tertawa terbahak-bahak, mendadak ia menggetarkan sepasang bajunya, rambut putihnya bergetar keras dan tubuhnya yang jangkung lagi kurus itu tiba-tiba saja menyusut menjadi satu dipal lebih pendek. Bukan begitu saja, dengan makin pendeknya sang tubuh maka badannya pun makin menjadi gemuk. Dengan perasaan terkesiap Oh Put Kui tertawa, lalu serunya, Bantua, ilmu sakti perubah bentuk badan ini sungguh hebat dan luar biasa bocah busuk, kau bilang ilmu apa? Ilmu perubah bentuk badan? Memangnya masih ada nama lain tentu saja, kepandayan sakti itu bernama Tahtian Sinkang, ilmu sakti perogoh langit. Ilmu sakti perogoh langit Oh Put Kui tertegun dan berdiri melongong. Ia belum pernah mendengar nama tersebut, padahal kekatnya mendengar orang berkata pun tidak. Bukan cuma dia, pengemis pikun sendiri pun dibikin berdiri bodoh. Sejak kapan dalam dunia persilatan terdapat ilmu sakti perogoh langit? Bu Amput kurang berpengalaman sehingga nama itu belum pernah ku dengar. Bantua apakah kau orang tua yang memberi nama sendiri atas kepandayanmu itu? Put Lawang situ tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 memangnya tidak boleh untuk memberi nama atas sebuah kepandayan yang diciptakannya sendiri Oh Put Kui tertawa. Apabila orang persilatan dapat menciptakan semacam kepandayan sakti, maka hal mana merupakan suatu peristiwa besar yang pantas dikagumi. Mengapa sih kau orang tua mencurigai sikap orang lain kalau ku dengar dari nada pembicaraanmu itu? Tampaknya kau tak percaya dengan perkataan lohu Bo Ampu tidak berani, Bo Ampu justru sangat kagum dan hormat padamu. Haaah, 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 sudah seharusnya memang demikian sikapnya saat ini berbeda sekali dengan sikapnya tadi, memang tak salah lagi kalau dia nampak keren dan berwibawa sekali, cuma wajahnya masih tetap memancarkan sifat kekanak-kanakan. Pengemis pikun yang berada di sisinya kembali menyindir, Lo Aciampua, tampangmu sekarang memang mirip sekali dengan tampang tokoh silat yang dikagumi dan dihormati orang pengemis pikun mengerling sekejap ke arahnya, kemucian berkata, pengemis busuk, aku tahu kalau perkataanmu itu macam kentut anjing semua lalu sambil berpaling ke arah Oh Put Kui katanya lebih jauh, bagaimana menurut pendapatmu Bocah Muda Oh Put Kui tertawa. Yee, aaa, memang rada miri. Cuma, belum habis perkataan itu diutarakan, si kakek sudah berkerut kening. Cuma kenapa lagi? Aaaai, si Bocah Muda benar-benar sukar dihadapi, Oh Put Kui yang mendengar perkataan tersebut segera tertawa geli dibuatnya. Sulit untuk dihadapi? Kau mirip dengan tokoh silat atau tidak? Apapula sangkut pautnya denganku? Cuma di luaran ia tetap berkata, Aku lihat wajahmu itu menunjukkan sikap yang kelewat binal, Put Lawang Siu tertawa geli oleh perkataan itu. Wah, kalau soal ini mah tak bisa dirubah lagi, Bocah Muda, Loh sudah hidup hampir 3x60 tahun, tapi penyakit di wajahku ini tak pernah berhasil kurubah, Lo ciampu polos dan jujur, tentu saja hal ini sukar untuk dirubah, Haaah, 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 benar-benar sekali, aku memang polos dan jujur, Put Lawang Siu tertawa tergelak, Bocah Muda, bagaimana kalau kita membentuk partai jujur dan polos? Kau sebagai ketuanya dan aku, setelah termenung sejenak, dia melanjutkan sambil tertawa, biar aku sebagai pembantunya saja baru saja. Oh Put Kui hendak membuka mulut, pengemis pikun yang berada di sisinya sudah berteriak keras, kau seharusnya menjadi Tai Seng Chiang Bun Jin tiba-tiba paras Musa Put Lawang Siu berubah menjadi merah padam, serunya, Waah, hal ini mana boleh jadi? Loh sangat senang dengan bocah muda ini, apabila aku menjadi Tai Seng Chiang Bun Jin, toh akibatnya aku tak dapat duduk sejajar dengannya? Dia pasti akan bersikap hormat, gugup dan munduk-munduk bila bertemu aku, Waah, ini kurang sedap. Pengemis busuk, idemu itu kurang cocok dan berkenan di hati, Oh Put Kui yang mendengar rocahannya itu diam-diam merasa kegelian sendiri. Ban Sektong benar-benar seorang manusia yang polos dan lucu. Untuk mendirikan suatu partai dalam dunia persilatan sesungguhnya bukan suatu pekerjaan yang gampang, tapi, kakek itu berbicara dengan begitu santai, bukanlah hal ini merupakan sesuatu kejadian yang lucu sekali? Sambil tertawa pengemis pikun berkata lagi, Lociampua, jika kau mesti menjadi pembantunya, Oh Lote, ini baru mengenaskan namanya dengan cepat. Put Lohang Siu menggulengkan kepalanya berulang kali, katanya, Mati demi rekan adalah sesuatu yang luhur, pengemis busuk, sia-sia saja kehidupanmu di dunia ini, masa teori semacam ini pun tidak kau pahami? Sungguh tak berguna, baik, kalau begitu aku si pengemis akan memberi kedudukan lain untukmu, seru pengemis pikun lagi. Lagaknya kali ini padahal kekatnya jauh lebih besar daripada Put Lohang Siu. Oh Put Kui menjadi geli rasanya, dia segera berpikir, pengemis pikun ini seharusnya dirubah menjadi pengemis pikun latah, sementara itu Put Lohang Siu dibikin kegirangan setengah mati, dia segera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 bagus, bagus sekali, pengemis busuk. Coba katakanlah idemu itu lebih baik kau jadi ciang bunjin, saudara cilik ini menjadi pembantumu, sedangkan aku menjadi kasir saja, bagaimanakah sebagai kasir? Buat apa kita mempunyai kasir seru Put Lohang Siu sambil berkerut kening? Pengemis pikun segera tertawa terbahak-bahak. Sewaktu pembukaan nanti, orang pasti akan memberi hadiah padamu, bila ada seorang kasir yang bisa dipercaya, bukanlah urusan akan beraber? Tidak bisa, Put Lohang Siu menggeleng, kalau kasih pengemis yang menjadi kasir, itu namanya memendam bakat bagus, lebih baik aku mencarikan kedudukan lain saja bagimu, tidak, aku tidak mau, aku ingin menjadi kasir saja, ngotot pengemis pikun sambil menggeleng. Bagaikan sedang memujuk anak kecil. Put Lohang Siu segera berseru, lo kecil, pengemis baik, percuma menjadi kasir. Meski kedudukannya lumayan tapi tergantung dari paras muka orang, bila orang-orang tak senang hati, jauh harus membungkukan badan sambil tertawa, pengemis, masa kau tahan? Itu bukan pekerjaan yang enak, tidak. Tidak. Aku harus menjadi kasir, aku harus menjadi kasir ngotot pengemis pikun. Melihat dua orang kakek berusia ratusan tahun masih bersikap macam anak kecil saja. Oh Put Kui menjadi meringis sambil menahan gelinya. Diam-diam dia tertawa terpingkal-pingkal. Agaknya Put Lohang Siu sudah kehabisan akal, sambil tertawa di alantes berkata, pengemis cilik, apa sih enaknya menjadi seorang kasir? A-a-a-a-i, kau memang, sebagai seorang kasir tentu saja ada enaknya kata pengemis pikun sambil mencibir. Coba katakan apa enaknya? Kalau ada kebaikannya saja, aku pasti akan setuju tiba-tiba paras muka pengemis pikun berubah menjadi merah padam, katanya, dalam hidupku aku belum banyak mengenal barang-barang berharga, maka jika aku si pengemis sudah menjadi kasir, pasti akan ku pelajari lebih mendalam benda-benda bulat. Yang berharga itu, sehingga kalau di kemudian hari aku berkesempatan mendapatnya, benda itu tak sampai ku buang dengan percuma, kali ini oh put kui tak sanggup menahan diri lagi, dia tertawa terpingkal-pingkal sampai terduduk di kursi. Gelak tertawa Put Lohang Siu pun amat keras sampai menggetarkan seluruh angkasa. Hanya pengemis pikun seorang tidak tertawa, dia malah bertanya keheranan, mengapa kalian tertawa kegelian? Aku toh berbicara dengan sejujurnya benar, iya memang berbicara dengan sejujurnya. Tapi di dunia ini memang banyak terdapat kejadian aneh. Semakin jujur seseorang berbicara, seringkali justru semakin membuat sakitnya perut orang yang tertawa kegelian. Semakin tidak jujur seseorang berbicara, malahan seringkali akan kelihatan kesedihan dan keangkerannya. Setengah harian kemudian, Oh Put Kui baru dapat menahan rasa gelinya, ia lantas berkata, Loh-loh ko, kalau hanya ingin mempelajari soal memutiara atau permata, tidak usah mesti jadi kasir, kau toh bisa minta petunjuk dari orang lain tidak kembali. Di pengemis pikun menggeleng, apabila kedudukanku hanya sedikit di bawah kalian berdua saja, sangat memalukan bila aku mesti belajar dari orang lain cuma dikarenakan pengetahuan semacam itu, apakah kau khawatir orang lain memandang rendah kasih pengemis, sekali lagi paras muka pengemis pikun berubah menjadi merah padam karena jengah sahutnya lagi. Kalau cuma dipandang rendah mahrutan kecil, vila pamur lote dan bantua sampai merosot, apakah aku si pengemis bisa menahan diri mendengar perkataan tersebut, Oh Put Kui segera tertawa. Nah, begitu baru enak didengar, apanya yang enak didengar tiba-tiba Put Lawang Siu mengumpat, pengemis cilik, tampaknya kau masih mempunyai sesuatu maksud tertentu dari mana kau bisa tahu pengemis pikun agak tertegun. Tapi setelah berbicara, dia baru tahu salah. Kalau toh dia memang mempunyai maksud lain, apakah hal ini boleh diutarakan kepada orang lain oleh sebab itu dia lantas membungkam dalam seribu bahasa dan tidak berbicara lagi. Bagaimana? Sudah mengaku ejek Put Lawang Siu lagi sambil tertawa tergelak. Kali ini pengemis pikun benar-benar tak dapat berbicara lagi. Put Lawang Siu yang menyaksikan hal ini segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 Sudahlah, jangan harap kau bisa menjadi kasir dalam sepanjang hidupmu, HMMM partai belum didirikan, kau si pengemis sudah berniat jahat dengan maksud hitam makan hitam, hal ini mana boleh jadi kemudian sambil mencibirkan bibir serunya lagi. Sudahlah, aku tidak jadi mendirikan partai polos dan jujur lagi, lebih baik bubar saja, oh Pukui yang mendengar perkataan itu kontan saja tertawa terbahak-bahak pikirnya. Ini memang tindakan yang bagus, didirikan cepat, dibubarkannya lebih cepat lagi, bubar ya bubar kata pengemis pikun sambil mencibir, biar miskin aku si pengemis tak akan sampai miskinnya luar biasa, apalagi dalam sakuku masih ada beberapa lembar ribuan cil lemas serupanya dia teringat kembali dengan lembaran uang emas yang berada di dalam sakunya. Tiba-tiba Pot Lawang Siu tertawa dingin, serunya, aku tak kepingin, aku pun punya, sambil berkata dia mengeluarkan kembali metu uang tembaga yang akan dipakai buat bertaruh lagi dengan pedang sakti bertenaga raksa sakit pot siya itu. Lalu kepada Oh Put Kui katanya sambil tertawa, bocah muda, coba kau lihat, bukanlah uang tembagaku jauh lebih banyak ketimbang uang kertas itu Oh Put Kui tak mampu menjawab. Bertemu dengan dua manusia macam mereka, dia cuma dapat tertawa getir belaka. Sementara itu pengemis pikun telah mengeluarkan lembaran uang lima ribu cil lemas yang masih tersisa dalam sakunya, kemudian setelah digapai-gapaikan di tengah udara, dia mencium uang kertas itu dengan mesra sebelum dimasukkan lagi ke dalam sakunya. Sayang sekali perbuatannya itu. Sama. Sekali. Tak diperhatikan oleh Pot Lawang Siu. Sorot metu kakek bersifat kanak-kanak ini hanya mengawasi metu uang tembagainya itu tanpa berkedip. Berapa saat kemudian, Pot Lawang Siu baru menghela napas panjang, ujarnya. Uang, okaha uang, bila kau tak dapat mengungguli kitputsia lagi, aku akan menggigitmu sampai hancur berkeping-keping. Bantua, kali ini kau pasti unggul seru Oh Put Kui sambil tertawa. Sungguh Pot Lawang Siu benar-benar merasa girang sekali. Bocah muda, moga-moga saja ucapanmu itu benar, ayo berangkat. Begitu bilang berangkat, dia benar-benar berangkat, tampak bayangan hitam berkelebat lewat tau-tau bayangan tubuhnya sudah berada sepuluh kaki dari tempat semula. Oh Put Kui mengelapkan tangannya ke arah pengemis pikus, kemudian tak berayal dia mengejar di belakang Pot Lawang Siu. Gerakan tubuh Pot Lawang Siu benar-benar cepat bagaikan sambaran kilat. Meskipun Oh Put Kui dan pengemis pikun sudah mengerahkan segenap kekuatan yang dimiliki, toh masih tetap ketinggalan sejauh peluhan kaki di belakangnya, mereka tak pernah berhasil menyusuli kakek berambut putih itu. Terutama sekali pengemis pikun, bukan saja ia tertinggal sejauh peluhan kaki di belakang Pot Lawang Siu, bahkan masih ketinggalan sejauh sepuluh kaki lebih di belakang Oh Put Kui. Sesampainya di mulut lembah Sin Moke, mereka baru berhasil menyusul kakek ini. Bukan, bukan mereka berhasil menyusul Pot Lawang Siu, melainkan Ban Sik Tong yang duduk menunggu kedatangan mereka. Sudah sampai, Oh Put Kui mendongakan kepalanya memandang puncak Tian Chu Hang yang dilapisi salju di depan sana, lalu memandang puncak Gin Ye Wu Hang di sisi kanannya, dia tahu mereka sudah sampai di tempat tujuan. Biar Bo Am Pua yang berjalan di muka sebagai pembawa jalan, Oh Put Kui tersenyum, dia segera bergerak lebih dulu menuju ke dalam mulut lembah yang diapit dua buah bukit itu. Tunggu dulu, mendadak Put Lawang Siu menghalangi jalan perginya, mari kita beristirahat dulu, Bo Am Pua tidak lelah kau mungkin tidak lelah, tapi orang lain sudah kepayahan hampir modar, mendengar ucapan mana, Oh Put Kui segera menyadari apa gerangan yang dimaksudkan. Dia berpaling ke arah pengemis pikun, dijumpainya pengemis itu sedang bermandikan keringat. Maka sambil tertawa hambar dia duduk, Bo Am Pua turut perintah waktu itu Put Lawang Siu sedang duduk di atas sebuah batu gunung dekat mulut lembah, memandang jalan setapak yang membentang hingga ke dalam lembah tersebut, mendadak ujarnya sambil tertawa, 20 tahun lewat dengan cepat sekali, Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya sesudah menghala nafas, kesalahan bukan di pihak Lohu, siapa sih yang bisa menahan diri tanda tanya Oh Put Kui membungkam dalam seribu bahasa, dia sedang mengatur nafas. Sebaliknya pengemis pikun berbaring dengan nafas yang terengah-engah. Mereka semua membungkam, tak seorang pun yang menjawab pertanyaan dari Put Lawang Siu tersebut. Lebih kurang seperti anak nasi kemudian, mendadak Put Lawang Siu tertawa terbahak-bahak sambil berkata lagi, Nah anak muda sekalian, sudah cukup, kita harus berangkat Oh Put Kui dan pengemis pikun bersama-sama membuka sepasang meti mereka. Mendadak sekilas senyuman menghiasi sorot Met Oh Put Kui. Kau orang tua, ternyata Put Lawang Siu yang berada di hadapannya lagi-lagi sudah berubah bentuk. Kini dia berubah menjadi lebih pendek lebih gemuk. Sewaktu aku berjumlah dengan Kit Put Sia tempoh hari, beginilah tampang wajahku, maka hari ini aku pun ingin menjumpainya lagi dengan tampang semacam ini, Hei bocah muda, kau keheranan tidak, aku tak merasa heran sahutoh Put Kui sambil tertawa, cuma ilmu toh Tian Xin Kang milik kau orang tua ini benar-benar memiliki perubahan yang luar biasa sekali, membuat Bo Ampua merasa bingung saja, Put Lawang Siu tertawa aneh. Ilmu kepandayan toh Tian Xin Kang milikku ini memiliki kemampuan untuk merogoh langit mencipta bumi, tentu saja luar biasa sekali, bocah muda, inginkah kau belajar kepandayan ini? Bo Ampua merasa kalau diriku ini bodoh, kau orang tua tak usah memikirkannya. Terbelalak lebar Metta Put Lawang Siu setelah mendengar perkataan itu. Rupanya dia tak mengira kalau Oh Put Kui bakal menampik tawarannya itu. Hei bocah muda, kau sombong amat serunya dengan Meti melotot. Bo Ampua tidak sombong, melainkan menyadari akan keterbatasan kemampuan sendiri, oleh karena itu tak berani memikirkan hal yang bukan-bukan heeh, 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 heeh. Jadi kau tak mau mempelajari kepandayan ini Put Lawang Siu tertawa seram. Tak ingin mendadak berkilat sepasang Meta. Put Lawang Siu, katanya lagi sambil tertawa. Tampaknya kau anak muda pernah mempelajari ilmu Sudkut Xin Kang, ilmu sakti menyusut tulang, Yaa, betul, kau yakin sudah mencapai berapa bagian tingkat kesempurnaan walaupun Oh Put Kui tidak mengerti apa sebabnya Put Lawang Siu mengajukan pertanyaan tersebut, namun dia tetap menjawab dengan sejujurnya, apabila Bo Ampua mengerahkan segenap tenaga yang kumiliki maka tubuhku bisa menyusut sampai tiga dipal lebih. Put Lawang Siu tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 tidak bisa dianggap jelek, bocah muda, dapatkah kau menggunakan tenaga saktimu itu untuk menambah perawakan sendiri Bo Ampua tidak memiliki kepandayan tersebut, Oh Put Kui menggeleng. Put Lawang Siu segera tertawa misterius. Dan, tak mendesak lebih jauh, hanya ujarnya. Mari berangkat, kita menangkan dulu Kit Put Sia sebelum membicarakan masalah lain lagak dari pihak Wang Si Sia, kota kematian, sungguh besar sekali. Baru masuk lembah sedalam setengah li, sudah nampak dinding kota yang tinggi sepanjang lima li. Diam-diam Oh Put Kui mencoba untuk mengukur luas kota tersebut, ia merasa paling tidak mencapai berapa ribu bau. Di atas bukti Celian San ternyata memiliki tanah lembah yang begini luas, benar-benar suatu kejadian yang sama sekali di luar dugaan siapapun. Tiba di pinggiran kota, Diam-diam Oh Put Kui semakin terperanjat lagi. Tinggi dinding kota tersebut ternyata mencapai empat kaki lebih. Ditambah pula dengan sungai pelindung kota yang digali dengan tenaga manusia, bila ada orang ingin melewati sungai dan memanjat dinding kota itu, paling tidak dia harus mampu melompati sejauh tujuh kaki lebih. Tak heran kalau kota kematian ini dianggap sementara umat persilatan sebagai daerah terlarang. Sekalipun hanya ingin masuk saja sulitnya bukan main. Kini, mereka berdiri di samping jembatan gantung di tepi sebuah pintu gerbang. Di atas pintu gerbang tersebut tercantum sebuah papan nama besar yang bertuliskan tiga huruf besar, Tiang Seng Sia. Untuk beberapa saat dia berdiri tertegun, Tiang Seng Sia. Bukankah mereka hendak mengunjungi kota kematian? Bantua, jangan-jangan kita salah tempat kata Oh Put Kui kemudian, bukankah kita akan berkunjung ke kota kematian? Tapi, coba kau lihat, bukanlah papan nama di atas pintu kota itu beraksara Tiang Seng Sia. Put Lawang Siu tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 sesungguhnya kota ini aslinya bernama Tiang Seng Sia. Soal nama kota kematian tak lain hanya merupakan julukan yang diberikan sahabat persilatan atas tempat ini. Oh Put Kui segera tertawa, ia baru mengerti apa gerangan yang sesungguhnya terjadi. Oha, rupanya kesalahan berita saja, ia jadi teringat dengan julukan Pulau Neraka. Bukankah pulau tersebut sebenarnya bukan bernama Pulau Neraka? Maka dengan cepat dia dapat memahami hubungan antara kota kematian dengan kota Tiang Seng Sia tersebut. Berbeda sekali dengan reaksi si pengemis pikun. Saudara cilik, aku si pengemis benar-benar dibuat kebingungan, sebenarnya apa sih yang telah terjadi serunya? Mungkin orang yang bisa memasuki kota ini jarang sekali bisa keluar dengan selamat. Maka beginilah jadinya pengemis pikun semakin tertegun lagi setelah mendengar ucapan tersebut. Meskipun begitu, toh tidak seharusnya berubah nama suatu kota dengan sekehendak hatinya sendiri, teriaknya. Mengapa tidak bisa put lawan siuh melotot besar, pengemis goblok? Coba bayangkan saja, barang siapa memasuki kota ini pasti akan mati penasaran, apakah tidak cocok kalau kota ini disebut kota kematian? Oha, rupanya cuma begitu seru pengemis pikun setelah kena damprat. Yee, aa, sesungguhnya memang cuma begitu. Tapi kalau put lawan siuh tidak berkata mungkin sepanjang hidupnya pengemis pikun tak akan mengerti. Diam-diam oh put kuih tertawa geli karena sikap pengemis tersebut. Dengan nada mangkel put lawan siuh mengumpat lagi. Sebenarnya memang hanya begitu saja, sayang sekali otak kasih pengemis adalah otak udang, maka teori yang begini sederhana pun tidak kau pahami, pengemis pikun menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya sambil tertawa, umpatan dari kau orang tua memang tepat sekali, aku si pengemis memang berotak udang, benar-benar tak berguna. Sementara pembicaraan masih berlangsung, tiba-tiba dari arah kota bergema, suara ledakan mercon. Disusun kemudian dengan dua ledakan. Kalau mercon dibunyikan dalam lembah yang bergaung, bayangkan saja betapa nyaringnya suara tersebut. Oleh karena itu si pengemis pikun dibuat terperanjat sekali. Wah, apa-apaan itu put lawan siuh tampak bangga sekali. Sahuknya dengan cepat, mercon itu dibunyikan sebagai tanda menyambut kedatanganku, lihat saja nanti, Kiputsyah akan segera munculkan diri, berbicara sampai di situ dia. Lantas, mendengarkan kepalanya dan berteriak keras. Kiputsyah wahai Kiputsyah, kau bocah dungu tak nanti akan berhasil membelengguku kali ini yaa, kau orang tua pasti akan menang tingrungoh putui sambil tertawa. Bocah muda, aku betul-betul tak boleh kalah kali ini pada saat itulah, pintu baka yang tebalnya setengah dipa itu sudah terbentang lebar. Tiga orang kakek berusia di atas delapan puluhan munculkan diri dari balik pintu. Satu di antaranya segera menjura sambil tertawa tergelak, sapanya, bantua, selamat bersua kembali. Pot lawan siuh tidak membalas hormat malah serunya sambil tertawa aneh, keparat, kau sudah menangkan uang tembagaku, mengurungku selama 20 tahunan, hari ini baru bertemu sudah menyindir diriku habis-habisan. Hal ini benar-benar membuat aku tak tahan sambil mengomel dia langsung melompat naik ke atas jembatan gantung dan bergerak ke depan. Oh Putui dan pengemis pikun segera mengikuti di belakangnya dengan ketat. Sementara itu, Oh Putui sudah memperhatikan sekejap wajah si kakek yang menjura sambil berbicara itu. Tampaknya pemilik kota kematian yang disebut orang iblis di antara iblis, pedang sakti bertenaga raksa sakit putzia ini jauh berbeda dengan putranya si singa latah pedang iblis. Dia termasuk seorang kakek ceking yang kurus mana kering lagi tubuhnya. Ketinggian badannya tidak sampai setengah dipadari si pengemis pikun. Wajahnya kurus, alisnya botak, kepalanya gundul dan jenggot kambingnya sepanjang 3 inci persis menutupi mulutnya yang penyok karena ompong. Ia mengenakan baju merah yang di bagian dadanya bersulamkan seekor Raja Wali Emas yang sedang mementang sayap.